Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, juga saudara-saudari, warga jemaat GKC Jondon Katur dan siapapun yang mendengarkan dan mengikuti Renungan Satu Hati pada pagi hari ini, di hari Jumat, 17 Maret 2023. Kita pagi ini kembali bertemu dalam satu hati, Renungan Tuhan tiap pagi dan pada pagi hari ini, topiknya adalah masa lalu dan masa depan, padahal ayatnya nanti diambil dari Yohanes 4 ayat 14 sampai 15. Sebelum kita masuk ke Renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini, Tuhan membangunkan kami dari istirahat kami. Kami kembali akan sedikit perenungan firman Tuhan, kiranya Tuhan mimpin dan sertai kami, membuat firman ini nanti hidup dalam diri kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sesehari kami. Terima kasih dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan dibantu oleh adik Tristan, warga Jemaat Anak Giga Jendung Catur, untuk membacakan ayat itu untuk kita. Silakan, Mas Tristan. Bacaan suruhan Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 4 ayat 14 sampai 15, percakapan dengan perempuan Samaria. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata firman itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Mas Tristan. Bacaan hari ini tentang seorang perempuan Samaria yang pergi ke sumur di siang hari karena dia menghindar bertemu dengan orang lain. Masyarakat sekitar telah menilai perempuan Samaria itu sebagai wanita yang berdosa. Di ayat-ayat selanjutnya disampaikan bahwa si perempuan itu telah berganti-ganti pasangan dan bahkan pasangan yang terakhir pun bukan juga suaminya. Ketika bertemu, Yesus justru meminta air minum kepadanya. Perempuan itu heran dan terlebih lagi ketika Yesus membuka lembar kehidupannya. Di sana Yesus memberitahukan kehidupan masa depan kepadanya dan dia menyadari adanya pengampunan akan kesalahannya dan kehidupannya ke depan. Kemudian perempuan itu berlari ke kota menjumpai banyak orang dan menceritakan kisahnya sehingga banyak orang datang kepada Yesus. Bapak-Ibu yang berkasih, beberapa orang menganggap masa lalu sudah berlalu, biarkan pergi bersama waktu. Dan batasan masa lalu pun ini juga tidak begitu jelas apakah satu hari yang lalu, dua hari yang lalu, satu minggu yang lalu. Karena bagi kita di dalam dunia yang makin cepat seperti sekarang ini, mungkin bagi kita merasa bahwa masa lalu sangat cepat sekali terjadi. Karena demikian cepat apa yang kita lakukan dalam sesehari kita, dalam kesibukan kita. Bahkan beberapa hari yang lalu pun kita sudah mungkin sudah tidak ingat di beberapa hari yang lalu kita melakukan apa, pergi kemana, dan sebagainya. Karena begitu banyak aktivitas yang kita jalani sebagai orang-orang yang hidup di masa seperti sekarang ini. Beberapa orang berkata bahwa masa lalu menjadi pelajaran berharga, harus kita ingat agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Masa lalu adalah lembaran lama, namun bukan berarti berlalu tanpa arti. Dari pengalaman masa lalu kita mendapat pelajaran, bukan hanya untuk diingat, namun untuk dimaknai sebagai bekal untuk melangkah ke masa depan. Terkadang kita mungkin bisa kecewa ketika teringat perilaku kita di masa lalu. Seringkali kita menyalahkan diri sendiri, mengapa kita tidak berbuat yang sebaliknya. Sehingga muncullah kata, seandainya aku melakukan ini atau seandainya aku tidak melakukan itu di masa lalu. Untuk dapat memaknai masa lalu, dibutuhkan keterbukaan hati agar kita bisa mengampuni diri sendiri. Seperti halnya kendaraan bermotor, motor atau mobil, dilengkapi alat yang mungkin tidak terlalu kita perhatikan, tapi sangat penting untuk ada dalam kendaraan itu. Yaitu kaca spion, atau kalau dalam mobil-mobil yang canggih mungkin bentuknya bukan kaca lagi, tapi layar monitor di dalam kendaraan. Apapun itu bentuknya, spion sangat berguna bagi kita untuk di tengah perjalanan kita ke depan. Kita selalu juga sekali-sekali melihat di belakang kita. Karena dengan itu, kita dapat waspada sehingga kita dapat menjaga keseimbangan dan keselamatan dalam berkendara kita. Sebentar lagi, kita akan kembali merayakan Pascah. Mari kita bersama-sama berefleksi, sehingga dalam perjalanan hidup kita, kita dapat sekali waktu melihat masa lalu kita, menyadari setiap hal yang mungkin masih menjadi kekurangan kita. Tidak akan mungkin kita akan menjadi selalu baik dan tetap, atau menjadi seorang yang terus benar dan tidak pernah berbuat salah. Namun yang terpenting, mari kita juga melihat masa lalu itu, belajar dari masa lalu, dan meminta pengampunan dari Tuhan untuk kita terus melangkah ke depan. Selamat memasuki dan nantinya merayakan Pascah. Dalam masa Prapascah ini, mari kita senang biasa berefleksi untuk menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Amin. Demikian, Bapak Ibu, apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, dalam renungan satu hati. Kita akhiri renungan satu hati pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan telah berikan pada pagi hari ini. Kami dapat merenungkan irman Tuhan dengan baik dan kami berdoa, kiranya dalam keseharian dan kehidupan kami, kami senantiasa dapat mencerminkan kasih setia Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk sepanjang kegiatan kami di hari ini, kiranya Tuhan sertai dalam setiap langkah aktivitas kami, dalam kami bekerja, dalam kami melayani sesama kami. Mungkin ketika nanti kami harus juga bepergian, harus juga menjalankan kewajiban yang harus kami jalani. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami, sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik. Terima kasih, jika ada dosa dan kesalahan dalam kami merenungkan irman Tuhan, dalam ketidaksempurnaan kami, kiranya Tuhan mengampuni dan senantiasa membimbing kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Selamat beraktifitas, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Terima kasih. 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 Terima kasih.